selamat menikmati suara saya teman-teman food trainer yang udah masuk Hai 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 halo halo teman-teman semua selamat sore aman ya Mas Dalino eh mbak atau mas nih Oke thank you thank you sip sip kita tunggu temen-temen yang lain masuk ya Halo semua absen dulu deh dari mana aja nih kota mana aja sore ini yang ngumpul buat ngabuburit bareng tadi lihat Mas Burhan nih gimana nih kabarnya Mas halo semuanya absen dulu dari kota mana aja semoga pada dirumah aja ya jangan ikut-ikutan keluar dan apalagi ke tempat-tempat keramaian semoga teman-teman food trainer masih pada dirumah udah gitu juga masih jaga kesehatan semua barang keluarga juga asik nih kita udah beberapa hari lagi menuju lebaran ya Oke selamat datang semua ada dapur pojok Bekasi ada siapa lagi nih absen-absen dari kota mana aja teman-teman food trainer halo Mas Asron Hidayat Mas Nando Agusto Mbak Herlian Oke ada ayam saus ibu kota halo halo mas Roki Buntara mantap Oke ayo ajakin temen-temennya juga kita ngabuburit hari ini sore ini bersama live IG di foodis ya seperti biasa hari ini kita akan kedatangan tamu yang spesial banget nih karena ini ini adalah food trainer yang bisnisnya itu udah ada di mana-mana dan layak banget buat kita bedah nih ya karena bisnisnya ini salah satu yang menginspirasi banyak model bisnis baru ya mendisrap gitu jadi langsung aja ajakin temen-temennya juga buat masuk ke live IG kita tunggu beberapa menit lagi ya kita tunggu temen-temen yang lain masuk ada dari mana aja nih suara saya cukup jelas ya kalau misalnya nanti di pas tengah-tengah ada yang diantara saya atau narasumber kita nanti Mbak Karina ada yang suaranya nggak jelas nanti teman-teman langsung ketik aja ya supaya kita tahu Oke selamat datang ada Mbak Magda Mas Irsan Mbak eh Mas Wawan Sembari mengisi waktu siapa tahu ada yang mau ngetik nama bisnisnya nih ya saya bacain oke Mbak Fitri ya oke ada Mbak Mbak atau Mas nih ya Herlian dari Samarinda Kalimantan Timur mantap oke kita tunggu sebentar lagi ya Hai gimana nih eh puasanya semoga lancar ya semoga semuanya full temen-temen temen-temen juga masih sehat semua bareng keluarga juga semoga lebaran pada dirumah aja nanti silaturahmi via video call aja ya Zoom bareng seluruh anggota keluarga Halo Mbak Effie dari Balikpapan ada Gleoglato Kau juga dari Tangerang selamat datang Oke ada Kroket Ani ada Mainum Mainum official Mas Kavi Halo welcome welcome ada dari semacam kedai dari Jakarta Selatan Sidoarjo mantap Mas 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 Ali oke welcome 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 semua oke kita tunggu sekitar beberapa menit lagi ya kita tunggu beberapa teman-teman foodpreneur buat masuk juga ke live IG ada dari Makasar nih Apakah Reba kabar baik salam dari Bubahaus Malang ada Osaka Kari mantap nih teman-teman mengisi waktu ya sambil nunggu nggak buburit kita ngobrol-ngobrol nih oke hari ini itu temanya menarik ya karena kita sekarang ini kan lagi persiapan banget buat mikirin pada saat nanti kondisi perekonomian ataupun kondisinya dari pemerintah dari sisi bisnis nih kita udah mulai boleh ada ada aktivitas yang lebih longgar misalnya dibandingkan saat PSBB ini itu seperti apa ya kira-kira yang harus kita kerjain gitu karena kalau misalnya nggak dari sekarang kita siapinnya takutnya nanti udah terlalu mepet waktunya kemudian kita juga nggak sempat untuk nyiapin strategi yang pas nih buat masuk lagi ke market nah hari ini secara spesial kita kedatangan tamu yaitu Mbak Karina Prinandita yaitu salah satu dari founder it lah jadi teman-teman udah pasti tahu dan udah pasti sering beli juga karena cukup fenomenal ya secara saya juga pengen tahu nih sebenarnya cerita dibalik it lah ini seperti apa karena katanya dari semua founder itu nggak ada yang latar belakang dari kuliner mantep banget ya berarti harus banget nih kita tahu rahasia mereka ya oke sekarang udah jam 4 lebih 4 menit kita langsung invite Mbak Karina nanya aja ya sambil nunggu temen-temen yang lain untuk masuk oke sambil nunggu halo-halo lagi ada Mbak Tania ada Tore Wijaya Mas Ilham oke ini udah ada semoga koneksinya lancar ya sore ini ya Halo Hai 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 how are you Hai kabar baik gimana kabar sehat-sehat masih di rumah di rumah kan di rumah aja oke buat teman-teman food trainer kita welcome Karina dari founder it lah ya salah satu founder it lah mungkin karena baru pertama nongol di depan teman-teman food trainer food Disney ya iya 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 baru pertama nongol semua ya jadi biasanya kita manggil teman-teman disini adalah food trainer jadi disini banyak yang juga sudah berbisnis kuliner ataupun teman-teman yang baru mau atau pengen belajar bisnis kuliner juga di foodis gitu oke ya ya mungkin di awal perkenalkan diri jadi dulu aja kali ya karya sekarang kesibukannya apa terus sama tadi saya juga sempat sounding nih ke teman-teman food trainer kita tuh pengen denger nih cerita fenomenalnya it lah sebenernya artnya it lah kayaknya kan dulu katanya kan nggak ada yang backgrounding kuliner tuh mungkin bisa diceritain untuk career menginspirasi yang lain juga boleh boleh oke food trainer kenalin namaku Karina aku adalah salah satu co-founder dari it lah jadi it lah sendiri sebenernya kita start di 2016 akhir-akhir 2016 lah ya hampir ke 2017 jadi sekarang kita udah jalan kurang lebih jadi sekitar tiga tahun lebih nah it lah sendiri mungkin banyak yang nggak tahu kita itu upload pertama kita tuh dipik di food plaza nah jadi kita baru dari situ ngambil langkah untuk ekspansi ke selatan jalan bumi dan baru dari situ kita mulai dikenal karena kita mulai ikut-ikut event seperti market museum bright spot dan event-event bazar pada pada masanya lah ya waktu itu bazar masih banyak banget dan kita semua kita coba ikutin gitu dan kalau boleh cerita sedikit emang it lah tuh awalnya kita bertiga nggak ada nih yang backgroundnya makanan jadi ada aku Michael dan Risky dan dulu aku sama Risky tuh ceritanya sekolah di Singapura dan kita suka banget nih makan sama yang namanya si salted egg chicken ini jadi ini semacam kayak comfort food kita lah ya kayak kita away from home terus kita kalau pengen sesuatu yang comforting kayak ngingetin kita Indo kita makan si salted egg ini dan akhirnya waktu kita for good kayak ya Risky tuh bener-bener suka banget sama makanan ini kayak bisa makan 4 dari seminggu dia bisa makan kayak 4 hari berturut-turut siang malam siang malam kayak aduh kayak gua aja udah kayak aduh nggak deh gitu tapi terus akhirnya kita mikir wah kalau kita aja bisa suka nih berarti sebenarnya makanan ini cocok buat lidah orang Indonesia gitu dari situ dimana kita pertama kalinya sebenarnya iseng-iseng pengen mencoba untuk persulah si untuk menjalankan si salted egg chicken rice ini dan pada saat itu boleh dibilang kita cukup nengkap ya kita dengan satu menu sebenarnya buka it lah itu dulu mungkin sekarang kalau teman-teman foodpreneur udah pernah beli it lah kalian udah tahu sebenarnya it lah sekarang menunya udah ada empat empat sawos dan itu dengan variasi yang berbeda ya jadi ada jumbo ada duo ada segala macem ada drink lah ada ekstras tapi kalau dulu kita bener-bener start dari satu aja yaitu salted egg chicken gitu sekarang kita juga udah ekspansi ke Dori gitu nah jadi kita itu mulai dengan first jadi suka lah ya jadi dari suka kita pengen research sendiri gimana cara buatnya si salted egg ini karena nggak ada backgroundnya kuliner jadi emang susah banget dulu sempat di guide juga sama papanya riski jadi sekitar 8 bulan lah kita try to develop this product kasih ke temen-temen buat coba kasih ke keluarga buat suku buat coba dan akhirnya banyak banget input dari sana 8 bulan kemudian terjadilah it lah gitu mungkin waktu itu namanya bukan belum it lah jadi kita masih coba seperti catering rumahan kirim-kirim di rumah dari rumah masak sendiri packing sendiri dulu jamannya gojek ya belum ada aplikasi jadi harus kita yang panggil tuh dulu SMS ya kalau nggak salah ya harus harus SMS 1.0 nya mereka banget ya iya bener-bener jadi bener-bener kayak kalau riski masak aku harus kayak ambil PO nih ceritanya terus harus siapin kayak gosannya nih gosannya harus dipanggilin semua dulu baru dikirim-kirim jadi emang dulu kita startnya dari situ terus Michael comes in sebagai our branding guy karena Michael emang ada perusahaan branding yaitu SOSJ dan dari sanalah kita mulai bener-bener mantep oke let's make this into a brand dan kita udah cari lokasi yaitu lokasi pertama kita di Futlasapi dan emang sebagai bisnis yang waktu itu merintis lah ya kita cari lokasi se-se-minim dengan budget se-minim mungkin semurah mungkin yaitu waktu itu kita sewa di Futlasa sebulan sekitar 2 juta gitu dari situlah baru muncul it lah keren banget sebenernya ya itu gara-gara kemarin kan kita sempet satu event barang ya kar ya jadi ya kita juga baru kenalan nih sebenernya iya langsung aku palakin ya jadi kalau aku makanya sekarang kalau sharing sama teman-teman foodpreneur ya menarik banget soalnya cerita it lah satu itu nggak ada alasan sebenernya kalau orang nggak ada background kuliner gitu ya karena aku juga sering sharing sih kalau bisnis kuliner itu sebetulnya ada polanya dan kita bisa bener-bener belajarin lah polanya sama yang kedua itu tadi baru denger lagi kalau ternyata mulai dengan satu menu ya jadi itu luar biasa yang penting start now ya daripada konsep-konsep terus nggak mulai-mulai kan ya nah tuh teman-teman foodpreneur oke sebelum kita masuk ke bahasan buat teman-teman foodpreneur kalau yang mau nanya nanti langsung aja ke bagian question ya disitu ada teman-teman bisa tanya sebaiknya yang berhubungan dengan tema hari ini jadi tema hari ini kita adalah new business model dan growth strategy after COVID-19 gitu ya jadi kita pengen ngebedah nih kalau dari sudut pandangnya Karina dan partner-partnernya itu sebetulnya ada inspirasi seperti apa yang siapa tahu kita juga bisa keidean gitu ya kita cocokin dengan bisnis kulinernya kita nah kalau yang di bagian Q&A-nya teman-teman nggak bisa akses nanti bisa ketik pertanyaannya di komen aja ya nanti di akhir kita coba bacain dan semoga kita bisa belajar banyak ya hari ini nah sebenarnya nih Kar selama COVID-19 ini gimana bisnis? maksudnya kan kalau di ITLA sendiri sebetulnya secara bisnis model tuh memang dari awal tuh konsepnya take-away dan online delivery ya kalau nggak salah ya nah itu kalau selama COVID-19 beberapa bulan terakhir ini gimana? nah sebenarnya ya disitulah gimana ITLA sangat bersyukur bahwa kita itu masih ada a big percentage of our market karena konsep kita emang dari sananya itu take-away dan delivery jadi a big percentage of our market masih deliver gitu untungnya disitu dan kita masih sangat bersyukur dengan itu banyak bisnis yang mungkin emang konsepnya lebih ke dine-in dan harus swift ke that model kita ada advantage dimana kita udah ada that model tapi kita nggak bisa memungkiri pasti ada turun di sales pasti itu untuk outlet even untuk outlet-outlet delivery pun pasti turun yes karena mengingat keadaan seperti ini tapi mungkin yang aku boleh share dikit yang paling berat adalah karena kita ada 10 outlet di mall dimana mall-mall memang harus tutup dari pemerintah jadi 10 outlet itu emang kita tutup kalau itu memang berat karena nggak ada sales sama sekali tapi kalau boleh share dikit eh lagi ini ya loading halo staff rada ini ya lancar lancar kamu di aku lancar sih halo temen-temen foto yang lain sorry rada lagging ya staff ya iya iya barusan agak lagging sekarang udah lancar kan oke 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 aku pikir pergi rada lagi oke 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 sip sip oke lanjut paling aku lanjut 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 oke jadi untuk outlet-outlet di mall ini cara kita response almost automatically begitu jadi sejak februari sejak dunia mungkin ya lebih ke arahan dunia announce ada covid dan mungkin dari kita lebih ke Indonesia belum announce tapi kita udah harus mempelajari dulu gimana response-response negara lain terhadap covid dan dari situlah kita belajar dimana oh mungkin kita udah harus siap-siap nih bahwa yang terjadi di negara lain akan terjadi di kita gitu jadi kita lebih ke preventive mungkin daripada responsif ya tadinya kita mikir pertama oke first small mall akan ditutup jadi disitulah dimana kita mulai mencari emergency kitchen untuk meng-cover outlet-outlet mall kita yang akan tutup ini jadi emergency kitchen ini baik dalam bentuk cloud kitchen baik itu grab kitchen atau go kitchen atau kita bahkan menyewa tempat di luar di luar titik mall ini yang dekat disitu yang bisa kita sweep almost immediately karyawan kita begitu mall 6 tutup kita pindahin kitchen kita kesana dan besok kita udah langsung beroperasional lagi di gojek dan grab gitu jadi emang itu respons pertama kita untuk menghadapi covid gitu memang gak mudah sih jadi tiba-tiba setelah begitu covid mulai kita ada tiba-tiba ada 10 titik baru let's just say that gitu dan emang lagi ya kita harus adaptasi gitu di masa ini apapun steps yang kita ambil memang adalah decision yang berat tapi emang itu the only way we can survive is kita we have to keep moving sebagai business kita harus adapt gitu berarti 10 titik itu sebetulnya kayak apa asetnya gitu di utilize gitu ya jadi bukan penambahan tapi yang store nya tutup itu dipindahin ke titik yang memang bisa beroperasi ya seperti itu ya betul jadi lebih sebenarnya betul bukan penambahan titik baru memang ada beberapa titik yang kita sudah plan sebelumnya sebelum covid ini kita ada plan untuk opening let's say salah satu contohnya adalah outlet kita pasar minggu ketapa pasar minggu adalah outlet yang kita pengen buka sebelum covid tapi then covid happens gitu jadi instead of hiring new people kita menggunakan karyawan yang sudah ada dari mall kita langsung oper ke outlet pasar minggu gitu jadi prioritas kita of course di saat seperti ini juga our own staff gitu jadi kalau misalnya kita ada emergency kitchen ada outlet baru yang buka bahkan ada bisnis baru yang buka itu kita langsung swift karyawan kita ke situ dulu karena emang mungkin prioritas kita lebih ke as long as our own staff can work gitu ya 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 menarik terus kalau ada planning apa nih karena udah mulai meeting-meeting gitu mempersiapkan the new normal kayaknya sekarang semua orang lagi ngerjain itu ya sebenernya ya kira-kira kemarin juga di koran sempet ada bocoran ya gak tau segerja atau enggak gitu tanggal-tanggal penting ke depannya nah itu rencana kalau dari bisnis model gitu kira-kira ada kayak disruption baru atau misalnya rencana ekspansinya apakah berubah atau nerusin dari yang sebelumnya itu dari temen-temen it lah seperti apa oke rencana ekspansi pasti berubah ya karena mungkin banyak bisnis yang udah let's say tim kalian gitu pasti kalian sebenernya udah pasti ada timeline nih 6 bulan ke depan pengen buka di mana ekspansi ke mana itu sama halnya dengan it lah sebelum kita masuk 2020 pun kita udah ada plan untuk membuka 10 outlet di 2020 dan kita udah tau nih titiknya dimana aja yang kita pengen kita tinggal move untuk cari lokasi dan untuk hiring gitu nah tapi of course kita sekarang udah jalan setengah tahun dan mungkin dari 10 itu yang buka hanya 2 dan itu pun dalam bentuk emergency kitchen gitu jadi of course secara ekspansi akan berubah tapi yang boleh kita share sedikit adalah sebenernya plan it lah dari 2019 adalah 2020 ini it lah itu mau back to basic gitu jadi back to basicnya it lah adalah that means kita akan membuka sesuai dengan konsep awal kita yaitu take away dan delivery only dimana it lah mulai memperkenalkan konsep baru kita yaitu it lah tapau it lah tapau itu bener-bener cuma titik point dimana driver gojek dan grab bisa pick up makanan dan customer bisa walk in untuk take away that's it jadi orang gak bisa dine in sebenernya kita udah mulai membuka konsep ini mulai 18 Januari gitu sebelum covid ini terjadi kenapa? karena it lah udah buka 3 tahun jadi kita sebenernya udah mulai mereview bisnis model kita sebenernya it lah tuh bisnis model yang cocok dimana sih karena kita udah mulai mencoba banyak hal nih seperti biasanya 1 kita udah pernah buka di food court 2 kita udah pernah buka di mall 3 kita pernah buka stand alone yang gede yang dine innya gede dan 4 yaitu it lah basic awal yang bener-bener cuma take away dan delivery only dan setelah kita review model mana yang paling working buat kita adalah ya kita tetep paling cocoknya sebenernya secara konsep adalah balik lagi ke basic back to basic take away and delivery only jadi sebenernya di 2020 ini plan ekspansi kita emang lebih ke it lah kapal itu dan turns up covid happens dan ya berarti kita untungnya 50% dari plan ekspansi kita sebenernya udah mengarah ke arah yang bener gitu jadi nextnya yang kita akan buka adalah kita lebih memperbanyak it lah kapal gitu jadi rather than having stand alone outlets yang besar atau outlets di mall dan kita lebih akan punya tempat sendiri yang untuk take away and delivery only gitu karena sekarang kita juga mungkin selama covid kita belajar ya jadi kalau misalnya lebih baik punya lokasi sendiri kalau misalnya I mean di mall it lah is good for dine in gitu tapi sekarang kita lihat bahwa kita ada dependency ke operator lain yaitu mall dimana kalau mall tutup kita juga tutup gitu jadi pembelajaran kita adalah ya kita setelah ini lebih move ke konsep itu dan mungkin nomor 2 kita juga akan lebih pengen ekspansi di area yang marketnya kita udah kenal jadi sebenernya it lah tahun ini mungkin boleh aku reveal sedikit tahun ini kita tuh sebenernya pengen buka di kota-kota besar yang lain yang belum kita cover seperti Makassar Medan gitu tapi Pekanbaru tapi kayaknya plan seperti itu kita akan pending dulu karena di masa yang masih gak menentu sangat uncertain ini kita juga gak bisa masuk ke market yang masih menebak-nebak gitu jadi kita to a certain extent kita butuh that level of certainty jadi kita akan lebih memfokuskan our growth strategy ke market yang kita udah kenal seperti of course Jabodetabek kita udah kenal dengan baik dan maybe second adalah output-output kita yang udah ada di kota-kota lain seperti Surabaya Bandung gitu mungkin kita bisa consider untuk ekspansi lagi tapi untuk masuk market yang completely new it's a bit risky lah kalau saat-saat uncertain times kayak gini ya jadi kita belum ada rencana untuk kesitu ada telepon sorry udah-udah intermezzo seru banget sih itu ini menarik nih kapal itu apa itu artinya itu kayaknya banyak yang bertanya-tanya itu iya kapal itu sebenernya bahasa Singapura balik lagi ke roots oke jadi tapal itu artinya emang take away gitu jadi kalau orang oke tapal that means take away gitu jadi emang yang kita highlight sebenernya lebih ke konsep itu sih lebih ke konsep take away and kalau ditambahin karena kita di Jakarta delivery kita rely heavily on delivery iya 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 back to basic ya jadi sebenernya ini menarik nih teman-teman food planner jadi kalau misalnya sebetulnya tapi waktu ngetes bisnis model macam-macam ini memang di planning atau sebetulnya udah susun nih expansion plan dengan rencana awal gitu ya tapi ternyata di review dari beberapa tipe bisnis model beda-beda akhirnya diputuskan yang akan lebih di scale gitu yang dari empat misalnya satu nih atau waktu itu memang di planning seperti itu Kar atau gimana waktu pertama kita merintis kenapa kita mulai dengan konsep take away and delivery only of course karena sebenernya budget constraint itu top top one reason sih kenapa kita mulai dengan konsep itu karena pada saat itu kita mungkin nggak nggak berani untuk spend capital on something yang kayak maksudnya kita harus sewa tempat yang besar dengan daily yang banyak atau kita nggak berani untuk masuk ke mall karena sewa mall mahal itu udah pasti tapi begitu itulah menginjak let's say 6-7 outlet kita udah harus berpikir nih gimana cara memperbesar market kita gitu pada saat itu kita ada tawaran untuk masuk ke mall nah dari situ kita udah mulai berpikir karena pada saat itu 80% dari pendapatan itu adalah dari ojek online gitu dan of course cara memperbesar market kita adalah kita harus menambah dine-in gitu dimana waktu itu kita oke let's dengan percentage seperti ini dan kita sebenernya udah harus memikir ke arah dimana kita harus ekspansi untuk menambah kuantitas dine-in kita makanya begitu ada tawaran dari mall kita pikir-pikirin kita menabung dan akhirnya kita buka outlet kita yang pertama di mall yaitu di plasa Indonesia gitu dari sana kita baru mempelajari market mall yang completely beda dari market di luar mall which is market mall kita bisa dibilang 80% dine-in gitu karena let's say ada a few reasons ya biasa ojol lebih memilih pick up makanan di luar mall daripada di dalam nol karena mereka gak harus take out atribut normal ya berparkir lama betul jadi emang kebalikan gitu dan kita lihat potensinya berarti ada nih kita gak mengambil market kita yang di luar mall melainkan kita membuka market yang baru dengan buka di mall makanya kita mulai tuh tahun lalu 2019 dimana kita bener-bener mall, 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 mall gitu jadi dari sanalah kita mengetes business model itu gitu dan ya sekarang setelah 28 outlet bisa dibilang kita lebih ke we take a step back kita lihat lagi maksudnya model bisnis apa nih yang sebenarnya paling cocok untuk kita ekspansi dan dari situlah kita memutuskan untuk back to business ya ya nyambung nih ada pertanyaan dari thanks kitchen ya terkait store itu sekarang franchise semua atau combine dengan cabang sendiri atau cabang sendiri semua kalau it last sebenarnya kita masih cabang sendiri semua karena kita belum apa ya dari pertama mungkin kita belum memikirkan sistem yang baik untuk franchise gitu kita belum kita belum terbiasa dengan sistem franchise jadi kita belum tahu agak ngeleng temen-temen kalau saya enggak enggak aku sekarang udah enggak 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 kamu masih enggak enggak denger enggak oke oke udah udah lancar sip sip oke 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 ada apa lagi nih kar planning growth strategy sama disruption business modelnya after covid yes jadi selain itlah tapau dan selain kita lebih stick ke strategi untuk apa namanya lebih fokus ke market yang kita kenal kita akan ada itlah outlet yang bener-bener in response to covid gitu jadi kita udah ada sebenernya rencana pembangunan satu itlah di durian sawit gitu nah karena kita belum ada di Jakarta Timur ya jadi sebenernya ini kemarin udah masuk ke dalam planning kita di 2020 tapi pembangunannya masih tertunda karena covid nah jadi begitu ada covid sekarang kita langsung swift plan untuk durian sawit terubah menjadi inilah satu outlet model kita yang kita akan bangun in response to covid gitu jadi kita akan bangun itlah drive-thru ceritanya jadi kenapa drive-thru obviously sekarang orang akan lebih pengen contactless lebih nggak terlalu pengen bertemu orang mungkin setelah ini jadi itlah durian sawit ini akan menjadi suatu model kita yang kita juga bekerja sama dengan interior designer kita bagaimana caranya membuat itlah durian sawit jadi adalah ini buka ini nggak tanpa melupakan itlah yang lain of course ya tapi ini kan kita masih bisa bermain banyak nih karena belum dibangun jadi kita bener-bener pengen bangun ini menjadi suatu model gitu gimana dari experience customer pertama masuk ke itlah durian sawit udah contactless gitu lah bagaimana caranya mereka order bisa menggunakan mesin let's say gitu kayak kayak maybe ya sekarang mungkin ya kalau boleh dilihat terus habis itu gimana mereka pick up juga nggak harus bertemu dengan kasir kita let's say kayak maksudnya kontak tangan gitu dan apakah ada option lain which is option drive-thru gitu jadi emang ini yang lagi next our big project itu si itlah durian sawit ini durian sawit itu itu masih mungkin belum tahu sih ya karena in terms of opening kita juga harus menunggu aba-aba dari pemerintah kapan orang-orang bisa bekerja lagi karena secara construction juga lagi lambat banget and everything tapi we're hoping maybe between now to October udah harusnya udah harus bisa buka sih ya 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 seru banget seru banget oke apalagi apa namanya untuk itlah-itlah lain pun kita juga ada beberapa penerapan yang akan berubah baik dari jadi dari pre-covid and post-covid bentuk itlah juga udah akan berubah gitu ya 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 tadi menarik sih jadi kalau dari secara itlah yang udah existing mungkin ini akan mungkin ini kita bisa bilang ini bukan dari itlah doang ya mungkin akan banyak bisnises yang mulai meng-adopt approach halo ya ya sorry masih lancar ya aku kamu lancar sih temen-temen udah lancar 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 oke oke tadi kayaknya kayak rada lagi gitu ya 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 nah jadi kalau paling ini poin kita yang terakhir ini mungkin sesuatu yang lebih bisa diterapkan ke banyak FNB setelah post-covid sih ya aku lihat mungkin banyak FNB yang udah akan menerapin ini yaitu kalau untuk itlah-itlah yang udah existing kita sekarang udah mulai pasangin seperti akrilik untuk pembatas antara kasir dan customer antara kasir dan online drivers juga gitu dan untuk antrian kita udah akan mulai pasang yang seperti antrian masuk ke lift mall gitu gitu jadi ada social distancing between the queue and untuk tempat makan kita juga akan batasin dengan akrilik ataukah batasin dengan meja mungkin nah itu mungkin adalah penerapan yang bisa kita lakukan paling cepat lah untuk begitu mall buka ini adalah sesuatu yang kita udah bisa mulai terapkan ya 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 oke jadi menarik tuh ada beberapa yang aku note ya jadi sebetulnya kalau pasca covid ini justru kita tuh harus adaptasi dari sisi desain ya kemarin juga sempat dengar bahwa sebetulnya dari data nih katanya walaupun misalnya pemerintah udah memperbolehkan orang itu untuk keluar segala macem tapi pasti orang tuh ada rasa takut atau ragu ya tetep kan jadi mungkin dari sisi kita kalaupun kita ada store basenya itu gimana caranya membuat mereka tuh merasa tenang aman gitu ya pada saat mereka datang ke store kita gitu nah ini ada yang nanya nih dari Jasmine Rachel ya jadi Jasmine nanya kalau misalnya masuk ke market baru tadi kan Karina sempat cerita kalau ada market yang udah cukup dikenal jadinya cukup pede buat ekspansi minimal untuk pasca covid itu yang market dikenal dulu deh gitu kan tapi kalau misalnya market baru nah kalau dari bisnis kecil gitu ya menurut Karina gimana sih caranya melakukan si studi market itu sehingga kita bisa tahu oke ini kayaknya market ini cocok nih untuk kita masukin gitu atau misalnya nggak cocok gitu kalau dari best practice yang selama ini dijalanin gimana kalau dari it lah biasa memang kita of course study the market dulu ya jadi kalau misalnya kita tahu nih konsep kita adalah take away dan delivery jadi first kita highly reliant on eh masih lancar ya staf lancar tadi sempat hilang sedikit tapi udah lancar ya sedikit oke jadi since kita sangat highly reliant on grab food and go food jadi first sebelum kita memasuki market baru let's say Bandung Surabaya kenapa kita bisa memilih market itu dulu karena kita sudah melakukan study research bahwa go food and grab food are doing well in a few areas specifically gitu jadi belum tentu eh let's say ambil salah satu area let's say di Pulau Jawa lah ya misal Pekalongan gitu eh kita belum tentu tahu grab food dan go food performnya sebaik apa di sana gitu sedangkan eh kita udah tahu go food, grab food performnya yang sangat baik di kota-kota besar let's say Bandung, Surabaya eh and second cities like Malang gitu jadi kita eh berani untuk memasuki toko-kota-kota itu karena kita tahu kita reliant berat on go food and grab food dan eh yang hal kedua yang kita bisa tes market adalah tes demand untuk produk biasanya kita ikut event jadi kalau misalnya eh let's say kita mau ke Surabaya gitu kita udah mulai mencari bazar yang ada di Surabaya yang lumayan familiar dengan-dengan market Surabaya jadi kita sebelum kita mencari tempat di sana mungkin kita tes dulu nih demand untuk our product itu bisa masuk gak ya ke Surabaya dan sebenernya kalau it lah juga kita ada penyesuaian dengan kota tersebut gitu jadi di beberapa kota kita research nih kayak makanan setipe kita rice bowl apakah itu makanan yang digemari oleh orang-orang kota itu gitu jadi belum tentu maybe not just it lah tapi makanan setipe lah ya boleh dibilang rice bowl type apakah itu salah satu makanan yang populer di sana banyak juga sih faktornya kayak price point itu salah satu faktor yang decision making juga untuk apakah kita akan buka di sana karena let's say sekarang di Jakarta it lah price point-nya sekitar 35 ribu tapi kita ada out at di Jogja nih tapi Jogja itu makanannya 12 ribu pun udah bisa dapet makanan enak gitu dapet geprek jadi itu adalah decision making juga buat kita di area mana di Jogja yang kita harus buka gitu karena untuk masuk ke price point kita bahkan kalau di Jogja pun price point kita kita turunin untuk adjust ke market-nya gitu jadi mungkin ada banyak faktor ya untuk atas market baik itu dari dari bisnis model kamu dari kompetitor ya berarti kalau cek price point lain itu dari kompetitor dari demand untuk produk dari apa namanya dari market-nya juga dalam artian dari ada customer-nya nggak sih yang bisa afford makanan itu jadi memang banyak banyak faktor sih yang kita harus research dulu makanya aku bilang kalau sekarang untuk memasuki market baru sangat tricky karena banyak uncertainty yang terjadi lah ya kayak banyak let's say covid ini banyak orang yang tiba-tiba mungkin dari gajinya sekian jadi sekian atau banyak yang mungkin udah dari kompeninya dirumahkan gitu jadi sangat uncertain lah jadi kita lebih baik stick ke market yang kita tahu jadi pasca covid ini sebetulnya bukan 100% tidak ekspansi tapi ekspansinya ke yang low risk mungkin ya kalau misalnya nih ada kayak pola tertentu nggak nih karena mungkin bisa di sharing ke teman-teman foodpreneur betul betul kayak buka di kota yang baru terus menerus atau sebetulnya satu kota itu batas maksimal kita kayak udah maksimal nih ngegarap satu kota tertentu itu tuh sebenarnya ada kayak polanya nggak sih atau buka aja di kota yang baru dibandingkan misalnya memperbanyak cabang di kota yang sudah ada gitu misalnya kira-kira teman-teman foodpreneur saya jelas nggak teman-teman foodpreneur halo udah jelas ya udah udah jelas udah aku tadi dapet kok pertanyaannya jadi apakah batasan kita untuk buka di suatu kota we have to think kayak daripada brandnya let's say it last sekarang kan ada 28 outlet in total jadi apakah enough untuk di Jakarta 18 and then di luar kota 10 let's say kurang lebih kayak gitu ya step pertanyaannya nah jadi kalau untuk it last sendiri gimana kita cara cara decision makingnya untuk apakah di Jakarta ini apakah 18 it lah itu udah cukup gitu itu kita deep dive ke outlet masing-masing sih jadi ternyata setelah ini pembelajaran khusus buat it lah ya mungkin setiap brand berbeda tapi untuk it lah sendiri efisiensi dan efektifnya itu sebenarnya pengiriman dari outlet it lah itu adalah 3 sampai 5 kilo gitu jadi begitu lebih dari radius pengiriman itu sebenarnya udah nggak terlalu banyak yang delivery mungkin itu karena tipe makanan it lah gitu karena begitu kita dikirim rada jauh sausnya udah sering gitu let's say so beda dengan tipe makanan seperti mungkin pisang goreng bunani betul jadi mau dikirim dari Tanjung Duren ke Jakarta Selatan pun nggak masalah gitu ke Bekasi betul itu masih nggak masalah gitu jadi kamu juga harus mempelajari mungkin bisnis model kamu dan tipe makanan kamu itu sebaiknya gimana karena it lah sendiri udah tau nih 3 sampai 5 kilo itu maksimum jadi the next plan kita akan buka outlet obviously kita akan mencari radius yang lebih dari 5 kilo jadi itu nggak saling makan market dengan outlet kita sendiri tapi selama masih ada demand di sana dan it lah nggak ada dalam 5 kilo radius nggak ada outlet itu lagi aku rasa nggak masalah untuk buka it lah di sana juga tapi aku lihat sih pembelajaran ini rada beda untuk di luar kota ya karena di luar kota orangnya masih sangat mobile dalam artian mungkin nggak terlalu macet jadi dari ujung lain ke ujung satunya pun orang masih biasa untuk travel gitu tapi kalau di Jakarta kan orang Jakarta Selatan jarang banget mungkin ke Jakarta Timur atau ke Jakarta Barat gitu jadi pemilihan kita adalah ada mendingan kita bisa cover di lokasi-lokasi yang emang efisien untuk orang gojekin dan grabin it lah gitu iya 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 nah terkait si pas ke covid nih Kar kalau ini ada sekaligus ada pertanyaan nih dari Mbak Karina Karina juga namanya itu kalau dari sisi produk produk itu waktu awal atau sampai sekarang pun secara proses itu seperti apa karena kan mungkin sekarang banyak bisnis kuliner juga yang rasanya sih akan mengadopsi bisnis model yang juga fokus ke online apa dan takeaway online delivery yang seperti itu itu ada hubungannya sama produk nggak kira-kira tipe proses produk harus seperti apa supaya sesuai juga kayak yang tadi Karina bilang kan dari sisi tahan apa kalau misalnya produknya cepet dingin mungkin itu kelemahan gitu ya buat online delivery ada lagi nggak kira-kira secara proses di persiapannya atau misalnya ada central kitchennya dulu gitu seperti apa tuh oke kalau mungkin kalau misalnya kita bilang ada central kitchennya dulu mungkin enggak ya karena secara tipe bisnis pun waktu kita mulai grow kita bahkan nggak ada uang mungkin untuk ada central kitchen gitu jadi mungkin secara kualitas sih sampai sekarang it lah kalau sekarang udah ada 28 outlet kita udah ada tim QC sendiri sih jadi dimana tim QC ini emang tugasnya untuk keliling dan mengecek kualitas rasa dan makanan dari setiap outlet gitu dan setiap outlet pun kita ada supervisor yang harus report ke kita setiap harinya dan di customer complaint pun kan langsung masuk directly ke kita via social media ya nah begitu ada complaint let's say on rasa apakah nasinya hari ini rada lembek atau sausnya rada kering udah udah oke ya oke dan maybe tambahan juga kalau misalnya bisnis konsep yang dipikirkan adalah delivery dari awal pun it lah karena kita udah memikir kita mau delivery secara branding dan packaging kita udah pikirkan bagaimana itu bisa mudah untuk menjadi brand delivery gitu jadi partner saya Michael udah memikirkan dengan begitu baik gimana packaging it lah ini harus apa namanya di coating biar tahan panas dan shape-nya lebih mudah untuk di package untuk take away gitu jadi emang angle-nya kita dari pertama udah efficiency jadi dari pertama efficiency dan delivery gitu jadi secara branding juga udah harus dipikirkan secara marketing juga udah harus dipikirkan gimana kita akan mengarah ke arah sana gitu iya 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 oke tadi Mbak Harina udah kejawab ya jadi tadi Mbak Harina soalnya nanya juga tentang QC ya berarti secara operation prosesnya memang di setting supaya controlling itu terus berjalan ya otomatis setiap hari ya nah menarik nih kalau pas ke covid nih kan kalau di channel online ya misalnya sekarang nih banyak yang mulai bahas bahwa sebetulnya kita sebagai bisnis kuliner tuh bisa juga dapetin order gak melalui go food ataupun grab food nah itu ada yang it lah kerjain juga gak untuk itu atau misalnya rencana kedepannya ngembangin kayak misalnya pengelolaan layanan atau order dari WA misalnya untuk sekarang sebetulnya mostly transaksi mostly masih datang dari go food dan grab food mengambil transaksi direct WhatsApp service kita hanya mencakupi orderan besar jadi orderan dalam kalau orderan besar kita emang bisa siapin siapin sendiri directly dan of course karena orderan besar kita ada rate tertentu lah ya jadi corporate rate dengan harga yang lebih murah gitu itu bisa dan mungkin banyak yang berkait apakah sebenarnya ada makanan makanan dan grab food of course ada orang banyak yang jualan makanan di Tokopedia tapi it lah juga belum melakukan itu karena tipe balik lagi tipe makanannya yang gak cocok gitu kalau kita ada kita ada drink lah nih dan drink lah kita menjual dalam botolan satu liter itu kita bisa jual di Tokopedia gitu jadi sebenarnya betul banyak ada channel lain yang mungkin gak harus lewat go food atau grab food bisa juga lewat Tokopedia bahkan ya Shopee Bibli those types of online platform juga bisa atau bahkan kita bisa menerima orderan sendiri gitu tapi kenapa kita menutup diri kita untuk membuka ke channel platform delivery lain gitu karena mereka juga akan membawa traffic ke kita sebetulnya gitu jadi dengan dengan mendaftarkan diri kita ke go food dan grab food sebenarnya adalah let's say meskipun dipotok komisi tapi ada benefit yang lebih juga gitu kita dapat exposure yang lebih kita bisa diikutkan dengan promo-promo mereka gitu jadi sebenarnya it's recommended lah untuk daftar di grab food dan go food iya 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 wajib sih kayaknya sekarang ya bener-bener iya sambil sebetulnya semua bisnis kuliner menantikan online delivery yang lain ya karena sebenarnya semakin banyak buat kita semakin banyak market juga ya kalau di Singapura kayaknya banyak banget kan ya iya 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 i think so kalau maksudnya kalau di Indo memang dua itu aja yang major tapi kalau di luar kayaknya optionnya banyak gitu jadi kita nggak boleh lah intinya menutup menutup diri kita untuk join platform-platform yang berbeda gitu kalau it lah bisa dimasuk ke platform let's say Tokopedia beli-beli itu pun kita juga akan masukin gitu cuma kan bisnis modelnya bukan seperti itu tipe makanan kita nggak seperti itu jadi yang first kita juga harus lihat kualitas gitu jadi karena it lah tipenya makanan seperti itu kalau dimasukin Tokped kan kualitasnya nanti berbeda sampai ke customer jadi itulah alasan kita belum memasuki platform delivery yang lain gitu iya 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 nah ini ada pertanyaan dari Mas Edwin nih nyambung ke pembahasan produk jadi Mas Edwin ini nanya apakah kalau misalnya kita punya single product itu mampu nggak sih sebetulnya compete di market kemudian sustain gitu karena mungkin kan It lah dulu pernah ngalamin ya waktu produknya ini terbatas gitu dalam jumlahnya sedikit apakah sebetulnya itu satu kekuatan atau sebetulnya bisnis kuliner tuh akan punya keterbatasan nih makanya kesini-kesini kan ada pengembangan produk kemudian juga varian dan juga kalau drink lah itu kategorinya ke pengembangan brand ya jadinya ya betul pengembangan brand jadi mungkin dari situlah It lah mengembangkan produk dan brand ya karena kita menyadari bahwa satu produk meskipun adalah advantage in a way kita itu ada specialty gitu jadi the good thing about satu produk adalah kita ada specialty gitu jadi orang top of mind mikirin It lah adalah langsung directly salted egg gitu itu advantage menurut aku tapi keterbatasannya adalah dimana kita nggak banyak SKU untuk orang purchase gitu jadi pengembangan menu itu tentu perlu tapi mungkin ada limit juga to a point I mean ini different business model of course different gitu tapi kalau untuk It lah kita mengembangkan menu sesuai permintaan customer kayak demand yang kita lihat di market gitu jadi kalau dulu pertama kita ada salted egg terus salted egg chicken dulu pertama terus kita mengembangkannya akhirnya ke salted egg dory gitu karena ada demand untuk protein yang berbeda terus habis gitu kita mengembangkannya ke jumbo dimana apa namanya oh oke jadi orang makan It lah regular ternyata ada yang kurang ya jadi kita mengembangkannya ke jumbo dan begitu itu mulai kita lihat oh demandnya orang yang makan It lah itu orang suka pedes ya karena selalu dipakein cabai potong akhirnya kita mengeluarin varian lain yaitu sambal dari sana baru kita berpikir eh varian sambal ini jalan juga yuk mikirin varian lain yang masih dalam kecakupan konsep It lah yaitu comfort food gitu kan jadi kita mulai mengeluarin brown butter sekarang yang paling terakhir kita mengeluarin honey soy gitu jadi yes untuk pengembangan produk itu diperlukan tapi from our experience it has to still reflect our core branding gitu jadi kalau core brandingnya It lah sebenernya comfort food nasi, telur, goreng, ayam gitu jadi mungkin kita nggak akan melenceng jauh dari sana tiba-tiba ngeluarin seblak gitu kan nggak mungkin ya jadi kayak emang tetep harus stick ke core branding tapi ya penambahan SKU itu pasti perlu ya ya tujuannya lebih ke memperlebar market kali ya karena kan kalau market tambah lebar ya pasti sales kita juga akan tambah bertambah lah ya ya dan mungkin kejenuhan juga kali ya karena I don't expect orang kayak let's say repeat karena It lah juga bergantung of course tiap bisnis sebenernya bergantung on repeat orders juga gitu how many repeat orders can you get if you just sell salted egg gitu kayak aku nggak expect orang makan salted egg kayak seminggu tiga kali gitu jadi mungkin yang repeat ordernya It lah seminggu bisa tiga kali tapi mungkin orangnya order let's say sehari salted egg besoknya brown butter, besoknya sambal mungkin lebih ke sana juga ya 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 pokoknya ujung-ujungnya gimana biar salesnya tambah tinggi-tambah tinggi aja ya ya betul oke oke nggak berasa banget kar kita sudah hampir satu jam luar biasa ini pengalaman gue live IG jadi harus sering lihat jam karena nanti kalau terpotong oleh Instagram bete banget oh iya bener sih satu jam langsung di direct cap ya betul oke nah jadi buat temen-temen foodpreneur nih buat Karina juga jadi di foodies ini juga kebetulan sekarang kita lagi apa namanya launching satu buku ya buat Karina kemarin aku udah sempet cerita juga sih jadi bukunya itu judulnya tuh 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner nah pengen tau dong dari Karina and Partners dari beberapa tahun kebelakangan ini atau bisnis kuliner sebelumnya deh yang pernah dibikin kesalahan apa nih yang bisa dibagiin buat temen-temen hari ini yang supaya mereka nggak terjebak dalam lubang yang sama gitu kemarin aku udah cerita sedikit kali ya Steph kalo ke kamu ya cuma mungkin yang sempat menghambat ekspansi it lah kesalahan kita adalah karena kita micromanage orangnya tiga-tiganya jadi kita pengen terjun dalam semua hal jadi kita handle sendiri gitu jangan pernah melakukan kesalahan itu karena percayalah mempercayai orang lain di bidangnya lebih baik daripada let's say gini ya aku kita nggak ada yang orang finance juga nih jadi selama ini waktu mungkin it lah jalan beberapa bulan let's say hampir setengah tahun finance kita masih pegang sendiri gitu dan itulah salah satu faktor yang seharusnya yang menghambat ekspansi kita seharusnya kita bisa memikirkan hal yang lebih besar lagi secara bisnis development tapi micromanaging itu bahaya karena kita bisa get caught up in like a day-to-day operasional gitu seharusnya kita sebagai leaders kita seharusnya memikirkan bigger picture-nya lah gitu ya 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 mungkin kalo dari karena temen-temen lebih banyak ke operation ya tadi yang diceritain ya jadi di buku 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner ini jadi kita membedahnya tuh lebih dari 20 topik ya jadi operation itu adalah salah satunya tujuannya tentu saja biar temen-temen foodpreneur nggak terjebak dalam lubang yang sama seperti yang kita-kita alami ini ya jadi semakin lancar dan mulus jalannya amin nah oke last but not least kar boleh kasih pesan-pesan juga buat temen-temen foodpreneur kira-kira pasca covid nih buat mereka yang terbaik seperti apa kalo menurut aku sebenernya jujur secara bisnis we understand bahwa banyak bisnis yang mengalami hal yang sama seperti yang kita alami yaitu penurunan sales dan banyak lah ya penutupan outlet mungkin tapi pesan yang paling baik adalah mungkin selama masa covid ini dan setelah covid kita harus selalu beradaptasi ke market yang ada gitu maksudnya percuma aja kita diem nggak ngapa-ngapain tapi lebih baik kita keep moving gitu apapun yang kita lakukan lebih baik daripada nggak melakukan apa-apa sama sekali gitu jadi ini adalah saat-saat bisnis opportunity-nya itu disini ya ya oke sip thank you banget udah di remind dari IG-nya nih temen-temen foodpreneur thank you sudah hadir Karina thank you banget ya atas waktu dan ilmu nya temen-temen foodpreneur buat yang mau PO buku 50 kesalahan fatal dan bisnis kuliner ada linknya juga di pin di komen ini dan juga bisa lihat timelinenya foodis juga atau timeline di instagram saya juga stefani.kurniadi oke thank you